Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga terletak satu mil di atas kepala mereka. Pada saat itu, semua manusia akan dibanjiri oleh keringat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Di antara mereka, ada yang keringatnya akan mencapai tinggi kedua mata kakinya. Ada yang setinggi kedua lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, dan ada yang setinggi mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat harafar yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dikutip dari buku 1001 Wajah Manusia di Padang Masyar, dijelaskan bahwa Padang Masyar adalah suatu lokasi di mana semua makhluk akan berkumpul untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama berada di dunia. Dikatakan, Padang Masyar atau Al-Masyar adalah sebuah tanah datar berwarna putih yang tidak ada tanda apapun di sana, seperti gundukan semacam gunung atau cekungan danau kering. Semuanya rata. Manusia akan tiba tanpa alas kaki, tanpa benda yang menempel pada tubuh, dan dalam keadaan yang belum disunatkan. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyar di Allah Wan Ha. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Pada kiamat, umat manusia akan dikumpulkan di Padang Masyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian, dan tidak berhitan. Aku bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya? Rasulullah SAW bersabda, Hai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut dijelaskan, Matahari ditempatkan sejauh satu mil di atas kepala mereka. Geringat mereka mengalir deras sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka berdiri diam di tempat, tanpa gerakan atau tanpa suara. Selama 50 ribu tahun, menantikan keputusan dari Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Pada waktu tersebut, seluruh umat manusia akan diperiksa oleh Allah SWT. Hari tersebut juga dikenal sebagai hari perhitungan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Khafi ayat 47 yang artinya, Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu, akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak akan kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dikatakan, kondisi seluruh manusia pada saat itu adalah rata-rata manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya, dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Pada saat di Padang Masyar, diterangkan bahwa terdapat manusia yang berendam dalam keringatnya sendiri. Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada semua makhluk sehingga terletak satu mil di atas kepala mereka. Pada saat itu semua manusia akan dibanjiri oleh keringat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Di antara mereka, ada yang keringatnya akan mencapai tinggi kedua mata kaki mereka, ada yang setinggi kedua lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, dan ada yang setinggi mulutnya. Rasulullah kemudian memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke arah mulutnya. Hadis riwayat muslim Setelah manusia berkumpul di Padang Masyar, mereka akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 6 yang artinya, pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah SWT, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Sahabat harafar yang diramati Allah, sedikit penjelasan tentang gambaran pada Al-Mujad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.